Rama Wargomuro Bulian, Kabupaten Batanghari, melaporkan kasus duguan penipuan jual beli mobil. Rama natangi penyidik subdit kejahatan dan kekerasan Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi dan nyeritakan kejadian yang dialami. Rama berniat beli mobil Honda JST PRS, yang akhirnya nelpon salah seorang yang punya informasi penjualan mobil di wilayah Nusa Indah. Rama diminta nengok langsung mubele dan bertemu langsung dengan pemilik mobil di kawasan Nusa Indah, Kota Jambi. Dari harga yang ditawarkan Rp130 juta, Rama minta untuk negosiasi. Namun, pemilik mobil minta Rama bernegosiasi harga dengan orang yang ditelepon tersebut. Akhirnya, korban dan orang yang ditelepon nyepakati harga Rp120 juta untuk mobil tersebut. Awalnya, pemilik mobil menyebut bahwa orang yang disambungkan telpon tersebut adalah pamane. Atas permintaan orang tersebut, Rama dibagi rekening untuk proses transfer melalui bank BCA. Namun, sesudah duit Rp120 juta tersebut transfer rama ke rekening orang yang ditelepon. Pemilik mobil tidak enak memberikan mobil tersebut, karena mengaku tidak pernah nganjurkan korban nelpon orang lain hingga maya ke orang lain. Saya cari mobil, terus itu ditelepon, ditawarin mobilnya tuh. Aduh, di sini, di Indonesia Indah, saya cek lah. Dari saya cek, oke. Ketemu nih, semua yang katanya nih, saya tanyain ini siapa ke orang yang punya mobil kan. Kalau ini nih, ke Om Sayo yang telpon tadi tuh, gitu ya. Nah, jadi berapa harganya? Ironingnya semua Om Sayo ditelepon. Saya ironing, dikirimnya nomor rekening. Nah, ini nomor rekeningnya, ya transfer itu Om Sayo. Ya, saya transfer lah loh. Pas sudah saya transfer, pas balik ke rumahnya, nah, dia udah ngaku, oh itu bukan Om Sayo. Nah, tadi dia ngomong, om Sayo. Bukan. Harganya sih, kedepannya kalau bisa sih punya BCA tuh, kalau ada hal-hal yang kayak gini mungkin bisa langsung bantu. Kayak kalau saya minta bawa kiri, mungkin langsung dibawa kiri. Untuk mengusur Pekaroiko, Direktur Resorsi Kriminal Umum Polda Jambi, Kombes Pol Kaswande Iwan mengatorkan, Pihak Ella berkomunikasi dengan perbankan untuk melacak aliran dana yang ditransfer perbankan tersebut ke rekening siapa. Karena penjualan mobil, ini masih diproses ya, diproses penyelidikan di Subitiga, di Tandras. Semua alat bukti sedang kita cari. Termasuk saat ini juga kita sedang minta aliran dana ya. Kita mulai aliran dana direkening. Salah satu bank. Kita sudah minta kepada bank untuk terbuka, memberikan transaksi dari saksi maupun yang lain yang berkaitan dengan kejadian tersebut.